Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersalawat terlebih dahulu Allahumma salli Allahumma salli Yang rupa siapa dan dari mana? Baik silahkan untuk bertanya kepada Buya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Buya dalam Selalu perlindungan Allah dan dilancarkan Selalu perlindungan Allah Amin Saya yang bertanya Buya Saya dalam keadaan Selalu waswas dalam sholat Dan ada dua pertanyaan Mengenai sholat Yang pertama Saya pernah mendengar Kirama Kalau sampai seorang laki-laki Tiga kali tidak melakukan sholat jubat Maka dia harus melakukan sholat-sholat tobat Nah Pertanyaan saya Ini bukan karena keinginan saya Tidak mau melakukannya Buya Karena Dalam keadaan PKK ini Saya tidak bisa melakukan sholat jubat itu Meninggal Kenapa? Kenapa? Ini terjadi Karena Kedalam TKP Saya tidak bisa melakukan sholat jubat Nah pertanyaan saya Apakah saya tetap harus melakukan sholat-sholat tobat itu Buya? Karena apa tidak sholat jubat? Kedalam TKP Terhalang Baik Terhalang karena? Oleh apa? TKP Kedalam-kedalam COVID ini Buya Oh baik Apakah pertanyaan saya Apakah saya harus melakukan sholat-sholat tobat itu? Baik Baik Masya Allah Subhanallah Nah pertanyaan yang kedua Buya Sekian pertanyaan dari saya Buya Terima kasih Mohon jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mental Anda Psikologi Anda Karena was-was termasuk gejala situ Ya Dan itu berbahaya kalau dibiarkan akan berkembang Itu jangan dianggap sepele Semua yang punya was-was Itu adalah termasuk Kejala bahkan mungkin sudah terkena Penyakit Lebih enak kita masukkan penyakit Ini adalah penyakit psikis Atau psikologi Sehingga dia akan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada Seolah-olah begitu Dan ini bahaya sekali Jadi kan ada penyakit-penyakit psikis Psik Koreng Jantung Baru-baru Psik Ada nanti psikisnya gitu Tidak ada Tapi seperti ada Jadi bermacam-macam Kalau orang-orang penyakit psikis itu macam-macam Was-was urusan iman Ini ada psikis Hanya cara pengobatannya ini yang berbeda-beda Antara penyakit atau jenis Psikologi Jenis penyakit seperti itu Dengan penyakit yang lain berbeda-beda Jika urusan ibadah semacam itu Maka Yang harus pertama Dapatkan ilaj Ilajnya ada pengobatnya Pengobatan ma'rifi Pemahaman Meyakini ilmu yang benar Maka dengan ilmu yang benar itu Nanti akan Reda perlahan Demi perlahan Jadi harus Dia membawa akalnya Pikirannya kepada ilmu yang benar Jangan belajar Makanya Kalau bertanya kepada orang Yang punya permasalahan yang sama Tambah jadi Sebetulnya dia was-wasnya dulu sedikit sekali Tapi ketemu ustadz yang super was-was Wah tambah gede was-wasnya Maka ilmu yang memahamkan bahasanya Oh kamu sudah wudhu Suci Yang ini Bahkan kalau perlu diberi matahab yang lain Biar lega Urusan was-was ibadah dan sebagainya Tadi was-was masalah was-was Kemudian Ini harus ada diobati itu dulu Dan harus sadar dulu Kalau itu adalah penyakit Dan harus diselesaikan Dan ingat Cara menyelesaikan adalah Dimulai dari diri Kesadaran Dan ini bisa menyelesaikan Dalam ilmu Kesadaran dengan akalnya Bukan urusan obat Menumpat nanti itu Ini Ini kalau dibiarkan Jangan dianggap sepele Ini bisa bermacam-macam Bisa masuk wilayah gila nanti Karena Penyakit mental itu Kalau dibiarkan terus Biarkan terus Ujungnya gila Bisa saja Akhirnya gak mau sholat pada akhirnya Kena merasa capek Sholat sampai ibadah Bahkan bisa saja sampai derajat Mengakhiri hidupnya Na'udzubillah Maka Anda segera berbenah Siapapun yang kena penyakit was-was Segera berbenah Anda kena penyakit Seperti hanya Kena penyakit koreng Penyakit ini Itu penyakit Jangan dianggap sepilih Jangan dibiarkan Terus Ayudu obati Baik kemudian Masalah sholat jumat Kalau orang melakukan kesalahan Bukan masalah sholat tobat Bertobat tidak harus dengan sholat Ada riwayat tentang sholat tobat Apakah betul ada sholat tobat Sholat tobat dimasukkan Bab hajat Maksudnya kalau orang melakukan dosa Kemudian ingat dosanya Melakukan sholat dua rokaat Sholatnya sholat sunat motrak Lalu minta ampun kepada Allah Kalau urusan minta ampun kepada Allah Adalah dalam segala dosa Tidak harus nunggu tiga jumatan Misalnya dia melakukan Dia Na'udzubillah Melanggar Tidak melakukan sholat jumat tiga kali Tidak harus tiga kali Sekalipun sudah harus tobat Kok nunggu tiga kali Kenapa harus nunggu tiga kali? Ada pun jika Anda meninggalkan sholat jumat Karena ada udhur Misalnya Problem corona begini Tidak bisa ke masjid Dia bersolat Karena menjaga kemasrahatan Orang banyak dan sebagainya Ini termasuk Udhurnya jumatan Atau di rumah harus menunggu Bunda yang sakit Atau istri yang sakit Atau anak yang sakit Tidak ada yang menggantikannya Atau yang lainnya Ada udhur jumat yang sangat banyak Selagi Anda tidak melakukan solat jumat Karena ada udhur syar'i Maka Anda tidak dosa'i Kalau masalah tobat ini adalah Tidak harus dengan dosa Nabi Muhammad Beristighfar Beristighfar Bukan karena dosa Tapi merasa kurang sempurna Nabi tidak pernah kurang sebetulnya Begitulah Nabi Syukur Jadi Anda bertobat Bukan karena meninggalkan solat Ada pun Jika Anda meninggalkan solat jumat Karena ada Udhur syar'i Misalnya Anda sakit Anda berpergian Anda Masalah Covid-19 ini Kemudian ada Apa macam 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 mana ini Macam Terhalang Diancam sama orang Tidak bisa pergi Selagi itu adalah Udhur syar'i Anda tidak dosa Selagi tidak ada dosa Tobatnya bukan Tobat karena dosa Bukan harus urusan solat Bukan Anda tobat setiap saat seharusnya Nabi setiap satu majlis 70 kali Beristighfar